Soprasi Madagoraya kembali terlibat kontak tembak dengan kelompok teroris yang masuk DPO Mujahidin Indonesia Timur. Dari keterangan polisi, satu orang tewas. Peristiwa baku tembak antara parat gabungan TNI dan Polri dibenarkan oleh jurubicara Satgasoprasi Madagoraya. Baku tembak pecah di wilayah desa Delago, Kabupaten Parigi Motong, tidak jauh dari bendungan dan perkebunan warga. Dalam kontak tembak, satu orang yang masuk DPO tewas tertembak. Diduga pelaku yang tewas bernama Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang. Jenazahnya masih berada di lokasi kontak tembak. Nantinya, jenazah akan dibawa ke Kota Palu untuk menjalani identifikasi. Tadi pagi sekitar 10.00 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi kontak tembak antara personil Madagoraya dengan DPO teroris kosong. Nah, dari hasil kontak tembak tersebut, setelah dilakukan pengecekan, ada satu DPO yang tertembak, yang diduga adalah Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang. Dan sekarang, personil Madagoraya masih melakukan proses sebaruannya. Dan rencananya nanti jenazah akan dibawakan rumah sakit kori yang ada di Palu sini. Terima kasih.